Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali di asli channel. Hari ini saya akan berbagi pengalaman seputar montor injeksi dan yang saya bahas kali ini mengenai injektor. Untuk para master, para ahli mekanik, dan para ahli injeksi, saya mohon maaf. Juga saya ingin menghubungi, dan juga saya rosal, saya disini cuma ingin berbagi pengalaman sedikit tentang injektor yang saya ketahui. Ini sobat-sobat bengkel, inilah yang dinamakan injektor. Ini barangnya juga kayak gini, ini yang namanya injektor. Dan bagaimana cara kerjanya injektor, mari kita tes. Coba motor kita ikutkan, kita cuma gini. Nah ini, ngabut kan. Itulah cara kerja daripada injektor. Halo sobat bengkel, itu tadi cara kerja daripada injektor. Dan fungsi daripada injektor sendiri, ini adalah untuk menyemprotkan bahan bakar di ruang bakar, setelah dia mendapat asupan tekanan bahan bakar daripada pulpom. Di dalam injektor sendiri ada yang namanya silenoid. Ini kerjanya seperti rumah, ini pintu lah, pintu masuk bahan bakar dari pulpom ke injektor. Waktu dia membuka, cepuk-cepuk-cepuk gitu, karena ada tekanan dari pulpom, akhirnya dia menyembur melalui lubang-lubang keel yang ada di sini. Nah ini lubang keel, sehingga terjadilah pengabutan. Nah, intinya kayak gitu. Oke, kita akan bahas tentang masalah injektor. Supaya ini kita pasang terlebih dahulu. Oke sobat bengkel, setelah kita tahu cara kerja dan fungsi daripada injektor ini, sekarang gimana caranya mengetes atau mengecek apakah injektor ini normal atau tidak. Caranya gimana? Ini ada dua kabel. Ini ada dua kabel. Ini satu sinyal positif. Ini hitam, seterit kuning. Ini sinyal positif. Dan yang pink liris hitam, ini adalah sinyal negatif. Inilah yang menggerakkan silenoid yang ada di dalam. Kita akan cek dulu arus-arus ini. Apakah ada atau tidak. Cara ngeceknya gimana? Cukup menggunakan alat sederhana, test pen DC. Kita sudah bisa tahu apakah sinyal-sinyal positif dan negatif itu masuk ke injektor. Kita akan tes sinyal positif dulu. Nah, hanya bermodalkan jarum penuh kayak gini. Ini kita tancapkan di bitam liris putih. Ini adalah sinyal positif, ada atau tidak arus stand by 12 volt. Untuk mengecek. Untuk mengecek sinyal positif, ini soket ditaruh di negatif paki, kayak gini. Nah, kayak gini. Ini harus ada arus stand by 12 volt. Kita cek. Nah, ada kan? Ini harus ada arus stand by 12 volt. Berarti arus stand by 12 volt normal. Nah, arus jadi arus stand by 12 volt normal. Kita pindah ke sinyal negatif. Nah, ini ada pink liris hitam. Ini kita colok pakai jarum penuh. Nah, untuk mengecek sinyal negatif, ini soket. Ini ditaruh di klot aki, kayak gini. Nah, gini. Terus kontak ditahunkan. Ini tidak ada sinyal sebelum diengkol atau di stator. Coba diengkol, mas. Coba ya. Kebiasaan, tak? Ada, kan? Oke, sudah. Sinyal negatif ini, setelah kontak on, dia mendapat sinyal setelah diengkol atau di stator. Intinya kayak gitu. Mengapa? Sinyal ini, mendapatkan sinyal negatif, ini didapat dari perintah si ECU. Untuk mengirim sinyal negatif ke injektor. Dan ECU sendiri mendapat sinyal atau perintah dari pulser untuk mengirim. Jadi, pulser mengirim sinyal ke ECU. ECU mengirim sinyal negatif ke injektor. Cara kerjanya kayak gitu. Sudah paham, toh? Jelas, toh? Cara menentukan sinyal negatif, sinyal positif dengan menggunakan test pen DC. Itu yang normal kayak itu tadi. Terus, apa yang kita dapat dari pelajaran ini? Yang kita dapat, dua. Satu, injektor nyembur terus. Dan yang kedua, injektor tidak nyembur. Kita bahas injektor yang nyembur terus. Kalau sobat-sobat menemui injektor, Begitu kontak dionkan nyembur terus. Berarti, Ini kan arus standback 12V ada. Terus, sinyal negatif, Ini menunggu perintah dari ECU, Kapan dia akan dikirim. Nah, ECU sendiri, Mendapat perintah dari yang namanya si pulser. Secara kerjanya kayak gitu. Nah, kalau injektor ini nyembur terus, Berarti, Ini posisi ini, Ini mendapat sinyal masalah terus, Dari si ECU. Misalnya gini, Ini kita tes pakai test pen, Ini sinyal negatif, Ini kita tes pakai test pen, Kok ini nyala terus, Tanpa harus melalui di stator atau di engkol, Berarti, Injektor bisa dipastikan akan nyembur terus. Terus permasalahannya dimana? Permasalahannya ada dua. Ini kabel, Pink liris, Hitam, Ini konslet dengan budi, Bisa. Dan yang kedua, ECU, Yang error. Itu kalau, Injektor nyembur terus. Terus, Pertanyaan kedua, Mengapa ECU itu tidak nyembur? Nah, Jawabannya, Ini tes, Ini sinyal-sinyal harus bisa dulu. Ini ada atau tidak? Satu. Kalau ini ada, Berarti, Permasalahan ada di sinyal negatif. Sinyal negatifnya ada, Tuh. Kalau tidak ada, Kita telusuri. Jalur-jarur mana yang menuju, Ini. Nah, Misalnya ini menuju ECU. Putus tidak. Kalau tidak putus, Bisa jadi, Ketunya yang error. Dan bisa jadi, Kabel pulver yang putus. Dan bisa jadi juga, Selenois yang ada di dalam injektor, Itu yang rusak. Misalnya, Gampang nge-tese. Oke, Hanya tutorial sederhana, Mengenai injektor. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, Like, Comment, Share, And Subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.